batuan dilarukan dengan sistem asam dan pengendapannya dengan cairan pengendap V5 ingin tahu cara kerjanya guys simak terus video ini Halo guys, jumpa lagi di channel DINARTO bagaimana kabarnya guys? Alhamdulillah, baik-baik semua ya kali ini channel DINARTO akan mengolah cairan ini dari batuan dari batuan alam yang sudah saya treatment 2 hari ya guys 2 hari dengan asam dan ini nanti akan saya endapkan dengan V5 ini guys, cairan V5 guys oke, ikuti saja proses dari cairan batuan ini diendapkan dengan 3D mining guys ya guys, mula-mula sebentar ini saya tuangkan di sini dulu oke guys, sebelum kasih cairan V5 saya ukur pH-nya dulu saya ukur pH-nya dulu cairan batuan ini guys ini bisa dilihat guys 0,3 ya harusnya pH-nya 2-3 guys jadi harus saya naikkan dulu oke saya akan membuat soda api untuk menaikkan cairan ini guys ya ini guys, ini saya sudah sudah bikin cairan soda api akan saya tambahkan di cairan sampai pH 2-3 guys kita tambahkan sedikit dulu kita aduk-aduk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya tambahkan terus soda api sedikit 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 karena pH belum mencapai 2-3 guys Ya ini guys, setelah saya naikkan pH-nya, pH-nya jadi 2,5 guys Jadi cairan ini sudah oke Oke untuk diendapkan di pengendapan V5 ini guys Oke, kita akan lanjut Menambahkan pengendapan V5 Lanjut break, semongko Saya pindahkan ya ke tempat yang agak besar Karena takutnya kalau yang tempat seperti ini Tadi tidak cukup guys Takutnya ini tidak cukup ya Makanya saya pindahkan ke tempat yang besar Dan itu bisa dilihat 1 liter guys ya Jumlahnya Jumlahnya tetap 1 liter Dan pH-nya saya ukur kembali pH-nya sudah di 2,9 guys Sudah bagus ini ya pH-nya ini Lihat ini pH-nya Lihat nggak 2,9 3 Sudah pas ini ya Sudah pas ini guys Oke Sekarang akan saya endapkan dengan V5 ini guys Oke guys Cairan batuan ini sudah pH-nya di antara 2 dan 3 Maka sekarang saya akan endapkan dengan F5 guys Karena ini posisi hanya 1 liter Bahasa saya tambahkan 0,3 30 guys Tidak usah lah banyak-banyak Untuk pengendapannya ya Itu ada di garis bawah itu 0,5 Kalau di bawah itu guys Cukup ya Kita tutup dulu V5-nya Oke Sekarang kita tuangkan guys Ini V5-nya kita tuangkan ya Semua kita tuangkan Terus kita Aduk-aduk Setelah kita aduk-aduk Nanti kita biarkan 3 Sampai 5 jam guys Nanti terdapat Pengendapan ini sudah berubah Warahnya lihat Sudah ada endapan-endapan Kita tuangkan terus Biar merata Setelah nanti kita biarkan 3-5 jam Setelah itu kita saring Habis itu Kita roasting Baru Saya logamkan guys Ya ini guys Setelah saya handapkan Satu hari Dengan pengendapan V5 Inilah hasil Endapanya Bisa anda lihat Inilah hasil endapanya Nanti Saya akan Saring Ini endapanya Terus saya akan Roasting Baru Saya lebur Ayo ikuti terus Channel Dinato Ini dengan mengolah Cairan Batuan Dengan pengendapan V5 Mantap Ini guys Dari hasil Pengendapan V5 Ini dari Batuan ya guys Nanti Setelah Saya saring Setelah saya Naring Nanti Roast Dilanjur Dengan Roasting Setelah Diloasting Baru Saya Lebur Jadi Lokam Oke guys Ikuti terus Channel Dinato Ini Ya Ini guys Saya akan Roasting Di Kompor Lestri Guys Saya Tunggu Roasting Sekitar 30 Menit Sampai Kertas Saring Terbakar Semua Guys Ya Ini Leng Hasil Dari Endapan Saya Saring Dan Saya Lokam Hasil Seperti Itu Guys Nanti Supaya Lebih Jelas Lagi Akan Saya SRF Saya Kirimkan Keteman Saya Oke guys Sebelum Saya Ini Cukrim Kembali Ini Saya Akan SRF Jadi Biar Saya Tahu Kandungan Apa Saja Yang Ada Di Batuan Ini Baru Kita Sudah Tahu Baru Nanti Kita Akan Cukim Tunggu Aja SRF Sekitar Satu Hari Nanti Ini Saya SR Ke Teman Saya Oke Tunggu Aja Tahu Makanya Jangan Skip Video Ini Tonton Terus Sampai Habis Biar Anda Tahu Apa Saja Yang Terdapat Di Logam Tersebut Tahu Ya Ya Hasil SRF Batuannya Ada PRA Serta Tembaga Dan Timah Yang Besar Sedangkan AU Tidak Ada Jadi Kesimpulannya Cairan Pengendap V5 Ini Bagus Dan Recommended Untuk Batuan Kes Oke Guys Kalau Menurut Anda Video Ini Bermanfaat Serta Menginspirasi Untuk Anda Maka Jangan Lupa Tekan Tombol Pocok Kanan Bawah Yang Berlogo Gambar Saya Terima Kasih